Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Jakarta aktivitas atau pojok Jakarta aktivitas kita berlanjut lagi ya perjalanan kita dari sini mulai dari pejompongan hingga pamulang teman-teman kita akan melewati arteri pondok indah nebak bulus stasiun nebak bulus juga nanti pondok cabai hingga pamulang karena perjalanan kita hingga jalan raya serpong teman-teman Oke kita mulai aja teman-teman kita disini sudah sampai di era pejompongan persisian deket gedung bank BNI ini ada lagi bank BNI di sini belakang samping bank BNI ada BPK pusat di situ bank pemer dan pemeriksa keuangan milik negara ya teman-teman Oke teman-teman jangan lupa di like and subscribe dulu ya untuk perkembangan channel ini biar kami lebih semangat lagi Oke kita lanjut kita sampai di lampu merah pejompongan kolom jembatan disini nah ke arah kiri itu arah ke Gatot Subrotos Manggi ya teman-teman ya kita terus lagi terowongan ini mendekati stasiun palmera kita teman-teman kita lagi palmera palmera kita disini sebelah kiri ada gedung yang serba guna juga ini suka ada pesta ya di sini kalau ada acara-acara apa kita dikit lagi stasiun palmera stasiun palmera sekarang sudah bagus teman-teman ya Nah kita ada di arterinya ini arteri menuju pondok indah melewati beran lama nanti cuman yang dibawa playoper ya teman-teman ya lanjut terus ya Nah itu udah terlihat stasiun palmera nya teman-teman Nah itu sebelah kiri ya kita nanti rencana juga eh vlog-vlog kita keliling Jakarta dan sekitarnya rencana juga akan ke jalur-jalur kereta ada KRL MRT dan busway ya teman-teman cuman bertahap aja nah sini udah lampu merah apa nih dulu nyebutnya lampu merah kompas kalau saya ya karena itu adalah menara kompas ya punya gedung kompas di sini perkantorannya akan terutama sebelah kiri adalah MPR DPR tapi dari pintu belakang ya temen-temennya sebelah kiri nah cuma sebelah kiri pintu belakang gedung MPR DPR sebelah kiri lagi ini sekolah ini SMA ini SMA 24 dulu itu nyebutnya mungkin sekarang masih juga SMA 24 kita lanjut lagi arah ke arteri terus apa dagang banyak disini kalau Aus boleh mampir dulu teman-teman minum es teh manis segar kalau malam di sini rame teman-teman banyak sate taycan dan jajanan-jajanan lainnya pakai lesehan ya pakai gelar karpet disini rame ini teman-teman kalau malam nih sepanjang ini sampai ada dulu disitu ada bekas pom bensin itu sekarang jadi pusat transmisi Indonesia power sekarang oke teman-teman sambil menunggu perjalanan dan lihat video ini kita setel lagu aja dulu kalau perjalanan jauh teman-teman oke selamat mendengarkan dulu teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton